Halo, jumpa lagi dengan saya Arli Kunya Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya kita bisa melewati kegagalan Banyak teman-teman yang sering kali tanya sama saya dan berdiskusi ya tentang kegagalan Tentang, nanyain bukan kegagalan ya, nanyainya kesuksesan gitu Banyak sekali dari kita yang kadang-kadang kita bingung Gimana sih cara orang ini bisa sukses, si A bisa sukses, si B bisa sukses gitu Seolah-olah seperti mereka tidak punya masa-masa perjuangan gitu ya Dan sering kali kita selalu berpikir shortcut atau jalan pintas Dan menurut saya nggak ada gitu ya Hari ini saya mengelola beberapa bisnis saya Ada properti, ada bisnis sabun juga Saya ada penghemat BPM produksi Kemudian saya juga baru merintis minimarket juga di beberapa tempat Dan yang tanya itu kadang-kadang mengira saya itu memiliki banyak bisnis dalam satu waktu gitu ya Nggak juga gitu, nggak Karena saya sekali lagi saya sering kali bicara sama teman-teman bahwa Saya mulai bisnis dari tahun 2000 Kalau ini adalah saya bikin video ini akhir tahun 2018 Ini Desember mau tahun baru sebentar lagi Sudah hampir 19 tahun gitu ya Dan prosesnya tidak mudah Oke Saya ingatkan juga untuk teman-teman yang sering berkomentar Sekali lagi saya selalu menjawab komentar Terutama komentar jarang saya jawab pakai ketikan ya Saya selalu jawab di video saya berikutnya Ini saya mau jawab komentar-komentar dari teman-teman yang seringkali merasa video saya kepanjangan Oke Kalau video saya panjang Kali ini saya juga akan Post video yang agak panjang Jadi kalau Anda Nggak punya kuota Matikan saja Ya sayang kuotanya Oke Dan kalau Anda merasa Bicaranya nggak to the point Yes Karena saya tidak sedang menyimpulkan sesuatu Saya ingin mengurai sesuatu Jadi kalau Anda senang dengan video yang pendek Nonton tiktok aja Oke Jangan nonton video macam gini Karena Anda nanti akan pusing Kalau Anda kebanyakan nonton tiktok Sering nonton video-video hiburan Maka ketika saya menyampaikan video yang materinya itu penting Dan berisi dengan penjelasan-penjelasan yang akan Membuat Anda lebih mudah lagi dalam berbisnis ya Tentunya tidak mudah ya Kita menjelaskan seperti ini Dan menangkap penjelasan seperti ini Nggak mudah Jadi kalau maksud saya Kalau pikirannya Otaknya Cara berpikirnya itu nggak nyampe Ya nggak perlu dilihat Oke Jadi saya tidak memaksa siapapun untuk nonton video ini Tetapi jika Anda memang betul-betul Pengen belajar ya Anda pengen melihat bagaimana Kita bisa menghadapi kegagalan demi kegagalan Sampai akhirnya nanti jadi sukses Nah Saya akan jelaskan perlahan-lahan Oke Sekali lagi itu ya Teman-teman Yang Aduh videonya kepanjangan Atau kemarin ada yang komentar Karena saya pakai headset ini ya Saya pakai headset live streaming Dibilang Masa ini bawa beli mic yang Yang oke gitu ya Katanya sudah tajir saya Nggak pernah merasa tajir saudara Bawa alat videonya Tidak diperbaiki gitu Hah Tak tunjukin sama Anda Dan saya bolak-balik sudah nunjukin Saya itu Sudah pakai banyak sekali alat gitu ya Itu ada lampu khusus untuk Untuk apa Bikin video Itu ada videographer juga Baru ngedit itu juga Sini-sini Sini Tak tunjukin Ini videographer saya Baru ngedit Malam-malam Nggak kelihatan Nunduk-nunduk Wah ini Kita kerja lagi Jadi Intinya gini ya Intinya gini ya Kadang saya pakai beginian Saya nggak pakai alat-alat saya Itu karena memang spontan Spontan langsung aja Nyalain HP Colok Sudah Yang penting manfaat Gitu loh Jadi nggak perlu perfect Kadang-kadang perfect juga Kadang-kadang saya juga pakai video yang Wah Pakai double camera Pakai lighting Segala macam Kadang-kadang juga seperti itu Tapi kan nggak harus seperti itu juga Kalau nurutin kayak gitu ya Nggak nyampe-nyampe materinya Oke Nah kali ini Oke ya Sudah jelas ya Pokoknya kalau hari ini Anda nonton video ini Dan Anda siap nonton Agak panjang Silahkan nonton Tapi kalau Anda Senangnya yang pendek-pendek Sekali lagi Anda nonton TikTok aja Oke Oke Saya lanjut ya Bagaimana cara kita Menghadapi kegagalan Demi kegagalan Gini ya Saudara sekalian Saya anggap Saya menganggap Dari dulu Saya sudah menganggap Ya Memperkirakan Nggak ada yang ngajarin Tapi saya dulu Memperkirakan Bahwa Kesuksesan itu Tidak mudah Menurut saya Saya nggak tahu Bagaimana Anda sekarang Menurut Anda Kesuksesan dalam hal apapun Itu mudah atau tidak Tentunya tidak mudah Saya pemain musik Saya main bas Dan saya dua kali Dapat Apa Penghargaan Basis terbaik Untuk jatang D.I.E. Di tahun itu Sekitar tahun 2001 2002 Ya Sekitar tahun itu Sudah lama banget ya Zaman masih kuliah Nah Dan Saya memainkan juga Apa Gitar klasik Oke Saya pernah Belajar gitar klasik Baca not balok Dan sebagainya Saya pernah Pelajari hal-hal itu Pada saat Saya masih SMA Saya menganggap Saya menganggap Orang yang bisa main musik Waktu itu ya Orang-orang main musik Dengan Dengan hebatnya Menurut saya Itu Saya tahu persis Bahwa itu tidak mudah Ini ada hubungannya Ini dengan bisnis Saya tahu persis itu Tidak mudah So Ketika saya tahu Ya Saya tahu Ada 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 Satu pencapaian ya Misalnya pencapaian ini Kita kasihlah Tempat Z Gini ya Misalnya Dan Anda di posisi A Semacam ini Ya Yang saya tahu Untuk sampai ke sini Untuk bisa sampai ke Sini Untuk bisa sampai ke Z Kita harus menempuh Beberapa kali Saya kasih contoh Pada saat saya pertama kali Main gitar Oke Contohnya main gitar aja Biar gampang ya Pada saat saya pertama kali Main gitar itu Main E minor C 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 kunci-kunci sendarat A minor E minor dipermahir lagi D minor dan sebagainya ya kita-kita belajar ini main gitar ini main gitar terus kemudian setelah itu saya belajar lagu-lagu yang lebih sulit waktu itu ya zaman itu lagunya sweet Chaloman Ganen Roses ya saya belajar lagu itu ya ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting gitu ya terus kita belajar terus itu waktu semangat sekali ya ya oke dari posisi saya A masih belum bisa apa-apa sampai di posisi ini itu sudah meningkat gitu meskipun saya belum di posisi seperti ini kemudian saya belajar main bass saya belajar main bass ya main bass open string dan 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 gitu ya terus mainkan lagu-lagunya rock sampai di satu titik beberapa tahun dua tahun kemudian saya mulai main lagu-lagunya Dream Theater mulai ikut 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 festival kalah 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 dan kalah saya perbaiki terus-menerus permainan saya saya belajar dari dari banyak basis ya belajar ya waktu itu informasi masih sangat-sangat terbatas saya belajar dari kaset saya belajar dari macam-macam ya MP3 semuanya saya pelajari bahkan pelan-pelan itu saya olor ya di olor itu apa MP3 itu terus dilambatin gitu terus terus di diperhatikan kan betul-betul kalau jaman dulu belum musim YouTube ya sekarang kan udah banyak sekali ya terus belajar main slab belajar main apa segala macam sampai di posisi ini oke oke dan ini ya kurang lebih lima tahun kurang lebih lima tahun nah sekarang ini sebetulnya sama pencapaian itu sama semuanya sama seorang bayi itu nggak mungkin bisa lompat tetapi pada saat dia mulai mulai apa otot-otot kakinya mulai kuat terus dia berlatih dia jatuh lagi berlatih bangun lagi jatuh lagi berlatih lagi bangun lagi jatuh lagi lama-lama dia jalan dia jalan habis dia jalan dia bisa lari habis dia bisa lari ototnya semakin kuat lagi semakin kuat jatuh lagi semakin kuat lagi jatuh akhirnya dia melompat dia lompat lagi lompat lagi lompat lagi dan tubuhnya terbentuk gitu ya jadi kesuksesan itu menurut saya hampir sama prosesnya dengan itu kalau anda pahami prosesnya maka kita akan menemukan sesuatu yang mirip-mirip lah meskipun setiap orang akan akan menemui kendala-kendala yang sedikit berbeda tetapi prosesnya selalu sama ya prosesnya selalu sama nah kalau kalau saya kasih kasih ilustrasi lagi bahwa kayak apa sih sebetulnya sampai di posisi A misalnya kita-kita mau di posisi A anda-anda mau kesuksesan yang berapa misalnya yang anda anggap sukses secara finansial kalau anda punya cash berapa anda punya uang tunai berapa wis gitu aja yang gampang aja ya kita ngomongin yang gampang-gampang aja oke saya saya anggap sukses mas kalau saya punya uang tunai 1 miliar misalnya 1 miliar oke sebelum kita belajar cari duit 1 miliar oke sebelum kita belajar mengumpulkan uang sebesar 1 miliar atau membeli aset sebesar 1 miliar apa yang harus kita pelajari dulu awal-awal kita harus belajar di tahap-tahap yang sebelumnya gitu loh kalau anda cari untung 10 ribu 20 ribu aja belum mahir nggak usah ngomong 1 miliar gitu ya kenapa karena kita sini saya kasih kasih gambaran ya cari untung wes biar gampang lah anda anda ininya tapi sebetulnya bahasanya bukan ini sih ini ini bahasa saya sendiri wes kita ngomong cari untung biar gampang ya ngomong cari untung ya kita ngomong cari untung anda hari ini berapa yang bisa anda hasilkan keuntungan itu dari perpenjualan anda dan anda berapa itu itu bisa berkali-kali atau cuma sekali tok terus besok nggak bisa lagi kalau anda sudah bisa berkali-kali menghasilkan keuntungan sebesar itu berarti skill anda segitu ya skill anda segitu paham ya sampai sini ya jadi kalau anda berkali-kali sudah bisa menghasilkan untung 50 ribu berarti skill anda adalah segitu jangan disesali jangan juga anda tidak bersyukur karena hal ini itu harus disyukuri barang siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya kan gitu kata Pak Ustadz ya saya percaya itu nah jadi kalau kita sudah bisa cari duit 50 ribu so anda sudah bisa cari duit 50 ribu entah sehari entah dua hari sekali entah satu bulan sekali saya nggak tahu tapi kalau anda penjual anda sudah bisa dapatkan keuntungan 50 ribu anda ulang lagi anda dapat lagi 50 ribu anda ulang lagi ulang lagi dan ulang lagi hasilnya sama 50 ribu berarti anda tinggal belajar bagaimana meningkatkan ya meningkatkan profit tersebut jadi bagaimana anda bisa apa namanya berlatih lagi dapat untung yang lebih besar dari ini bagaimana misalnya 100 ribu ya habis 50 ribu 100 ribu oke jadi ini meningkat oke tentunya tidak sulit kalau anda hari ini terbiasa 50 ribu dapat keuntungan 50 ribu oke saya sudah terbiasa mas karena hutangku banyak mas saya harus dapat duit satu M ya mabok ini gitu ya tentunya ini adalah pikiran yang instan dan jangan pernah berpikir semacam ini ya tingkatkan dulu sedikit demi sedikit latih lagi 100 ribu itu gimana terus tingkatkan lagi dari 100 ribu anda coba lagi ya bisnis lagi jualan lagi terus anda dapat untung 200 ribu sekali jualan anda ulang lagi ulang lagi ulang lagi ulang lagi dapatlah 200 ribu meningkat lagi 200 ribu anda bisa dapat lagi 500 ribu 500 ribu anda tingkatkan jadi 1 juta sekali anda penjual satu kali aktivitas 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta dari 1 juta meningkat ke 1 miliar itu jauh sekali Bapak Ibu ya tetapi kalau dari 1 juta anda tingkatkan 2 kali lipat jadi 2 juta misalnya dari 2 juta anda tingkatkan jadi 5 juta 5 juta jadi 10 juta 10 juta jadi 20 juta 20 juta jadi 50 juta ya dan ini terus nanti ini akan menjadi ya sampai 100 juta 200 juta dan seterusnya lama-lama nyampe juga anda ya sekali untung 1 miliar lama-lama akan nyampe gitu loh nah yang jadi masalah ini berapa lama gitu ya dan berapa cepat anda belajar nah poin berikutnya Bapak Ibu poin berikut ini ini saya ngomong cara berpikir atau membangun mental anda ya mental entrepreneur itu seperti apa sih mental entrepreneur itu kayak gini entrepreneur itu tidak pernah takut gagal bahkan saya itu masih sering gagal sampai hari ini ya nggak berharap gagal sih berharapnya sih selalu berhasil tetapi tidak pernah saya itu berharap berhasil terus kemudian 100% berhasil itu sampai hari ini belum pernah terjadi seumur hidup saya belum pernah terjadi 100% berhasil belum pernah terjadi ya pasti saya akan mengalami kegagalan 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 dan kegagalan ya siapa yang sudah pernah merasa gagal silahkan anda komentar siapa yang pernah gagal silahkan komen ya tulis juga berapa kali anda gagal kalau anda masih ingat saya sudah nggak ingat saking banyaknya saya gagal gitu ya nah terus kok bisa sukses orang gagal kok bisa sukses yang nggak pernah gagal itu nggak mungkin bisa sukses tapi kalau anda sering gagal dan anda belajar dari setiap kegagalan maka anda akan mencapai kesuksesan nantinya gimana logikanya logikanya macam ini anda coba aktivitas A mungkin anda jualan anda buka bisnis anda buka warung nggak tahulah apapun pasti anda akan mengalami kegagalan kesalahan kesalahan pasti ada yang jadi problem ada orang yang belajar dari kesalahan kalau saya bilang kesalahan itu misalnya ini ada ada kesalahan satu ada kesalahan dua kesalahan tiga sehingga membuat anda tidak bisa berhasil kalau kita sudah cari tahu penyebabnya apa yang salah apa yang salah apa yang salah kemudian lanjutkan aktivitas anda ke aktivitas yang B tentunya disini nanti anda akan gagal lagi anda nanti akan ada lagi problemnya gitu ya dan ketika ini gagal Bapak Ibu anda cari lagi apa sih problem saya kemarin itu satu apa dua apa tiga apa dan tentunya problem-problem ini akan berbeda dengan problem-problem yang ini ini tidak mungkin sama gitu loh pasti berbeda kenapa karena semua orang punya sifat punya karakter setiap orang punya karakter pasti akan menghindari apa yang dia pernah gagal ya cuman yang jadi problem menjadi problem banyak sekali kita menghindarinya itu keliru yang anda hindari adalah aktivitasnya maksudnya bisnisnya kalau anda pernah gagal bisnis terus anda nggak mau bisnis lagi it means anda nggak akan pernah sukses dalam berbisnis tapi kalau yang anda hindari bukan bisnisnya tetapi penyebab kegagalan penyebab kegagalan anda misalnya satu ya satu ini anda gagal di apa namanya manajemen kenapa manajemennya kurang rapi berarti di bisnis yang berikutnya nggak boleh anda punya manajemen yang kurang rapi yang bisnis ini harus rapi gitu loh harus rapi ya yang kedua nih misalnya anda terlalu percaya sama orang seperti saya dulu terlalu percaya sama orang akhirnya orangnya ngapusi bohong nipu ya berarti di bisnis yang berikutnya anda tidak boleh percaya anda harus punya kontrol yang baik anda harus punya sense yang baik nggak boleh langsung percaya sama orang ya jadi seleksinya itu harus lebih kuat lagi kalau tadinya ketemu pintar ngomong aja anda langsung percaya kalau sekarang oh maaf anda boleh pintar ngomong anda boleh bicara apapun tetapi mohon maaf tanpa data yang akurat saya anda akan percaya gitu dong jadinya pada saat anda punya bisnis lagi anda satu manajemen sudah rapi yang kedua anda tidak mudah percaya sama orang oke yang ketiga yang ketiga misalnya ini tidak semangat semangat saya naik turun mas itu berarti yang pada saat anda bisnis berikutnya anda tidak harus semangat yang penting kerja kalau tadinya kan kerja nunggu semangat kalau sekarang semangat nggak semangat kerja gitu loh karena yang menentukan hasilnya bukan semangatnya tetapi kerjanya berarti nanti di bisnis yang berikutnya bisnis yang C anda sudah tidak lagi melakukan hal hal yang sama ini manajemen kurang rapi tidak semangat apa semangat kalau kerja kalau nunggu semangat manajemennya nggak rapi mudah percaya sama orang itu sudah tidak lagi terjadi pada saat anda melakukan bisnis yang ketiga atau yang C ini apakah pasti berhasil mas enggak nanti anda akan gagal lagi kenapa karena penyebabnya berbeda ya bisnis yang C ini penyebabnya berbeda pasti ada penyebab-penyebab lain kalau seandainya C gagal ya berarti anda akan belajar hal yang baru lagi ya kalau gagal gimana nggak apa-apa nggak ada orang yang 100% langsung berhasil jangan takut untuk memulai yang D kenapa karena bekal anda sudah banyak ini bekal anda sudah banyak anda sudah punya ilmu-ilmunya ini ya anda sudah punya ilmu-ilmunya nah kenapa hari ini saya punya banyak bisnis karena saya sudah 18 tahun hampir 19 tahun ini saya mulai awal berbisnis saya kasih tahu klunya saya itu bisnisnya apa jangan nggak usah ngomong bisnisnya apa ya tapi bagaimana saya merintis bisnis dulu sejak saya awal kuliah sejak awal saya kuliah saya pernah bisnis yang saya pernah jalankan ya saya pernah bisnis jual beli komputer saya juga pernah bisnis buka rental komputer ini yang saya jual print ya jual juga komputernya saya juga masih ngetikin skripsi orang saya juga translate macam-macam saya jalankan itu pada saat saya masih kuliah ya apalagi saya pernah buka bukan buka ya saya ya buka itu namanya apa ya di pinggir jalan saya jualan kopi kopi mie instan ya apa-apa gitu ya pinggir jalan cuma betah sebulan capek banget soalnya terus meningkat lagi saya bolak-balik keluar masuk bisnis MLM apalagi kemudian cafe saya sewa tempat agak besar laundry ini adalah daftar bisnis-bisnis saya yang sudah tidak saya jalankan lagi saya pernah punya server pulsa yang sudah tidak saya jalankan lagi banyak sekali yang sudah tidak saya jalankan saya jualan di lampu merah jualan teh apa namanya teh kesehatan saya jualan air saya jualan suplemen saya mengobati orang stroke mijet pakai alat gitu saya pijetin itu pengalaman saya jadi kenapa saya tulis banyak sekali kegagalan saya bersyukur sekali karena saya pernah melewati itu semua karena dari masing-masing ini dari masing-masing ini saya punya apa yang menyebabkan saya gagal dan kemudian saya membuat sesuatu yang baru lagi dan saya tidak melakukan kegagalan yang sama kesalahan yang sama dan terus kemudian saya kembali lagi saya buka apa lagi salah lagi buka apa lagi salah lagi tetapi tidak pernah kesalahan itu saya ulang disini terus 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 dan total ini memerlukan waktu hampir 19 tahun ya kurang berapa hari sudah 19 tahun oke yang jadi pertanyaan sekarang adalah yang jadi pertanyaan untuk anda kapan anda mau mulai menganalisa kegagalan anda apa yang menyebabkan anda kemarin gagal dan apa yang akan anda lakukan supaya anda bisa bisa lebih baik daripada sebelumnya ya silahkan anda tulis pakai kertas saya tidak pernah meninggalkan kertas macam ini dan ini selalu hampir setiap hari saya nulis-nulis seperti ini apa yang saya tulis apa yang ada di pikiran saya apa yang ada di otak saya yang selalu saya tulis di dalam kertas-kertas seperti ini supaya apa supaya saya bisa menganalisa lagi apa yang kemarin gagal dan apa langkah saya untuk bisa membuat keberhasilan-keberhasilan baru jadi saudara sekalian gagal itu no problem yang jadi problem adalah ketika anda takut mengalami kegagalan itu adalah problem yang besar jika anda gagal anda analisa lagi apa yang menyebabkan anda gagal dan kemudian jangan diulang di action yang berikutnya demikian saya doakan semoga berapa banyak pun kegagalan yang anda lewati akan menjadikan kesuksesan baru untuk anda dan semoga bisnis-bisnis anda apapun yang sedang anda lakukan sekarang diridui oleh Allah SWT demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh